Intro Berlatar belakang di sebuah hutan bersaju Carita Iyuteh di Mimitian Dengan memperlihatkan kepada sepasang suami istri Kita perkenalkan terlebih dahulu Sang suami bernama Stephen Dan sang istri bernama Kelesti Rencananya mereka ini akan pergi jalan-jalan Untuk menikmati bulan madu Akan tetapi saat di tengah perjalanan Perjalanan mereka harus terhalang Karena mobil yang mereka tumpangi mogok Atau mengalami kerusakan Di tengah hutan yang sangat sepi Jauh dari bengkel atau pemukiman Kemudian Stephen pun mencoba keluar dari mobil Untuk mengecek mesin mobilnya Sementara Kelesti yang berada di dalam mobil Dirinya tiba-tiba merasakan terdapat seseorang yang datang Namun setelah melihat ke arah belakang Tidak ada siapa-siapa Sementara Stephen yang masih mengecek up mobil Tiba-tiba ia dihajar oleh pria Tadi kenal dari arah belakang menggunakan sekop Aku pikir ada di luar 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 Dan langsung menghajar Kelesti Kemudian pria misterius itu pun Membawa mereka berdua ke tempat tinggalnya Dan menyekap mereka berdua Ternyata oh ternyata Pria misterius itu merupakan seorang psikopat bersaudara Yang ini bernama Owen Dan saudaranya bernama Oswald Usus punya usus Mereka ini sering membunuh siapa saja Yang masuk ke hutan yang dekat Dengan tempat tinggalnya Kedua psikopat itu mengingat Kedua tangan Kelesti di sebuah gudang Kemudian psikopat itu pun mulai melakukan aksi brutalnya Yaitu memutilasi tubuh Steven Di hadapan Kelesti Beberapa waktu berlalu Dan musim panas pun tiba Kita akan diperlihatkan kepada dua pasangan muda mudi Yang akan pergi berkemping ke tengah hutan Kita perkenalkan terlebih dahulu masing-masing Yang pertama bernama Michael Biasa dipanggil Mike Dan pacarnya bernama Jenna Yang kedua bernama Christopher Dan pacar tercintanya bernama Tyler Entah kebetulan apa kebenulan Atau memang sudah disetting oleh kedua psikopat itu Mobil yang mereka tumpangi lagi-lagi Harus mengalami kerusakan di tengah hutan yang sama Maka dari itu Mike dan Tyler akan berjalan mencari bengkel terdekat Demi memperbaiki mobilnya Sedangkan Christopher dan Jenna Tetap di tempat menjaga mobil mereka Setelah kedua temannya pergi Di sini Jenna harus nyuri beteng atau hayang modol Karena sudah teka wawak Akhirnya ia pun berjalan sendirian ke dalam hutan Ketika tengah berjalan Ia tak sengaja najong sebuah tali Dan tali itu ternyata adalah sebuah lonceng Yang membuat psikopat itu mengetahui keberadaan mereka Ketika sudah beres modol di bawah tatangkalan Dan akan berjalan kembali ke mobil Ia dibuat melongo ketika menemukan bercak darah pada sebuah pohon Dan hal itu membuat perasaannya tidak enak Sedangkan di tempat lain Mike dan Tyler yang sedang berjalan untuk mencari pemukiman terdekat Terlihat dari arah kejauhan sudah ada Oswald Yang sedang memantau mereka dari balik pepohonan Singkat cerita setelah perjalanan yang cukup melalahkan Pada akhirnya Mike dan Tyler menemukan sebuah bengkel Yang tidak lain tidak bukan bengkel tersebut melik dua psikopat itu Namun ketika hendak masuk Tyler berdiam diri sejenak Karena melihat bengkel itu terlihat kuno dan menyeramkan Ketika sudah berada di dalam Terlihat bengkel itu tidak ada satupun orang di dalamnya Namun Mike dibuat kaget oleh si Owen yang muncul secara tiba-tiba Lantas mereka pun mencoba menanyakan suku cadang mobil kepada Owen Namun Owen berbohong bahwa suku cadang yang mereka cari sudah habis Jadi Owen hanya menawarkan untuk menderek mobil mereka yang mogok ke bengkel lain Ya mungkin karena sudah capek mencari bengkel dengan berjalan kaki Mike dan Tyler pun menyetujui tawaran itu Sedangkan di sisi lain terlihat si Oswald sudah berada di dekat mobil Dan masih memantau pergerakan mereka Tak hanya itu ia juga memotret Christopher dan Jenna Kembali ke bengkel Mike yang masih menunggu Owen menyiapkan truk Derek yang ia tawarkan Owen terlebih dahulu mencoba memperbaiki mobil miliknya Dengan beralibi kesakitan saat memperbaikinya Nah pada momen itu Mike mencoba membantu si Owen untuk memperbaiki mobil itu Ketika sedang memperbaiki Tiba-tiba si Owen mengambil kunci inggris dan langsung menghajar Mike hingga tersadarkan diri Sementara Tyler yang menunggu di luar bengkel Dirinya mulai cemas karena Mike belum juga keluar dari dalam bengkel Maka dari itu Tyler mencoba masuk kembali ke dalam Ketika sudah masuk dirinya dibuat kaget atas kehadiran Owen Lantas Tyler menanyakan kepada Owen di mana Mike berada Lagi-lagi Owen berbohong bahwa Mike sedang di toilet Jika kamu mau ke toilet silahkan toiletnya berada di belakang Namun beruntung Tyler enggan ke toilet dan ia akan menunggu di luar saja Singkat cerita sudah beberapa lama menunggu Karena kesal si Mike tak kunjung keluar Pada akhirnya Tyler pun mulai berjalan ke arah toilet Di sini Tyler mengambil linggis yang ada di sana untuk berjaga-jaga Namun setelah kuliling kesana kemari dirinya tidak menemukan si Mike Saat akan keluar dari bengkel Sayangnya pintu bengkel itu sudah dikunci oleh si Owen Dan tiba-tiba dari arah belakang Owen langsung menghantam Tyler hingga pingsan Kemudian Owen membawa mereka berdua dan mengikatnya di sebuah gudang Ketika Mike sudah tersadar dari pingsannya Dirinya sangat terkejut dengan kondisi yang sudah terikat Karena memberontak dan terus berisik Owen pun mengancam kepada Mike Jika kamu tidak mau diam maka aku akan menyetrumu Kemudian Owen berkata kepada Mike Apakah dia pacarmu? Mike menjawab iya Setelah itu Owen mengeluarkan foto yang ada di dompet Mike Dan mengatakan jika gadis itu pacarmu Lantas siapa wanita yang ada di foto ini Akibat si Mike yang berbohong Tanpa banyak omon-omon Owen pun langsung menyetrum Mike Hingga membuatnya tak sadarkan diri lagi Sementara di sisi lain Christopher dan Jenna yang mulai khawatir Karena sudah berjam-jam menunggu Mike dan Tyler Belum juga kembali Maka dari itu mereka memutuskan untuk mencari dan menyusul mereka Akan tetapi baru beberapa meter berjalan Jenna menemukan sebuah foto Dan ketika dilihat ternyata foto itu adalah Mike dan Tyler Yang sedang bercumbu di tengah hutan Yang mana foto tersebut hasil jebretan si Oswald Christopher yang melihat foto itu pun sangat sedih Tak disangka-sangka selama 3 tahun pacaran Ternyata pacarnya itu seringkuh dengan temannya sendiri Namun Jenna mencoba menenangkan Chris Mike juga sama telah menyelingkuh Hiku Nah pada momen ini mereka sadar Kalau ada orang lain di tempat mereka sekarang Yang mungkin sedang mengawasi dan ingin berniat jahat Namun tiba-tiba Dui Oswald muncul dari balik pepohonan Dan langsung menyerang mereka Christopher mencoba memberikan perlawanan Dan menyuruh Jenna untuk segera pergi Dan mencari bantuan Namun karena si Oswald membawa senjata takjam Christopher pun harus kalah dalam pertarungan itu Dengan pintarnya Oswald ngebeset kedua kaki Chris Dan hal itu menyebabkan Chris tidak bisa berjalan Yap tujuannya supaya ia tidak bisa melarikan diri Kini Oswald mencoba mengejar Jenna yang berusaha lari ke dalam hutan Ketika sudah mencari kesana kemari Oswald tidak berhasil menemukan keberadaan Jenna Yang padahal Jenna bersembunyi di balik pepohonan Tepat berada di sampingnya si Oswald yang sedang berdiam diri Ketika keadaan sudah aman Akhirnya Jenna berhasil melarikan diri kembali Sementara Oswald yang kesal karena tidak bisa menemukan keberadaan Jenna Ia pun kembali ke Chris untuk melampiaskan kekesalannya dengan cara menyiksanya Sementara Jenna yang terus berlari Pada akhirnya ia menemukan sebuah mobil yang melintas Lantas Jenna pun langsung meminta tolong pada pengembudi mobil itu Yang ternyata itu adalah si Owen yang sedang melintas Jenna yang tidak tahu apapun langsung meminta bantuan kepada Owen dan mengatakan Tolong aku ada orang gila di luar sana Melihat wanita sendirian di tengah hutan yang sangat sepi ini Owen pun mengatakan di dalam hatinya Ah rejeki imah biang Lantas Owen pun mengajak Jenna ke rumahnya Yah dengan berbohong ia akan menelpon ke polisian Karena sudah panik dan tidak pikir panjang lagi Jenna pun langsung ikut bersama si Owen Sesampainya di rumah Owen Jenna pun langsung masuk untuk menghubungi ke polisian Namun ketika akan menelpon Teleponnya itu rusak Dan pandangan Jenna teralihkan oleh beberapa foto korban-korban dari kedua psikopat itu Di saat bersamaan Owen langsung mendodongkan shotgunnya kepada Jenna Di sini Owen menyuruh Jenna untuk mengangkat tangannya dan tidak melawan Jika mencoba melawan sedikit pun Maka Owen tak segan-segan akan menembak rahangmu yang cantik hingga hancur Tak hanya itu Owen juga mengancam Aku akan menembak salah satu kaki dan tanganmu Tak mau ambil resiko Jenna pun mencoba setenang mungkin Dan mengikuti semua perintah yang Owen berikan Dimana perintah dari Owen adalah menggotong jasad yang ada di mobilnya Namun Jenna malah menolak dan mengatakan No, fuck you Tentu saja perkataan itu membuat Owen marah dan kembali menodongkan senjatanya ke wajah Jenna Owen mengatakan Jangan bicara dengan nada seperti itu denganku Dasar lontek Cepat gotong jasad itu Atau aku akan menembak kepalamu hingga hancur Akibat dari paksaan itu Jenna dengan sekuatan agak mulai mengangkat jasad itu masuk ke dalam rumah Setelah mengerjakan semua yang Owen perintahkan Pandangan Jenna teralihkan pada sebuah ruangan Yang ternyata disitu terdapat seorang wanita lain yang disekap Dan ternyata wanita itu adalah si Clasty yang masih hidup Ya, wanita yang ada di awal film tadi Tiba-tiba Owen langsung ngabebetkan senjatanya tepat mengenai Jenna Sehingga membuatnya harus pingsan Singkat cerita saat Jenna sudah tersadar Nah, pada momen ini mereka dengan sadisnya membunuh Christopher yang sudah tak berdaya dihadapan Jenna dan Taylor Dengan cara memelintir kepalanya Setelah membunuh Christopher, Oswald pun langsung memotret jasadnya Melihat Christopher terbunuh membuat Taylor muntah Dan hal itu menyebabkan Owen marah Ia pun langsung membanjurnya Tak hanya itu, Owen menyuruh kepada Oswald untuk memutilasi jasad Christopher layaknya daging buruan Disini Owen baru ingat kalau masih ada Mike yang sudah ia ikat di bengkel miliknya Lantas ia pun langsung menuju ke sana untuk menjemput Mike Nah, pada kesempatan yang ada Jenna dan Taylor berusaha melepaskan diri dari ikatannya Akan tetapi, Oswald yang mendengar suara berisik dari dalam Ia pun mencoba mengeceknya Alangkah terkejutnya saat dicek Ternyata kedua wanita cantik itu sudah tidak ada di sana Saat Oswald lengah Mereka pun langsung mengunci pintunya dari luar Agar si Oswald terkurung di dalam Kemudian Jenna dan Taylor pun secepat mungkin kabur dari sana Sementara Owen yang sudah sampai di bengkel Ia tidak langsung membawanya ke tempat eksekusi Si Owen malah menyiksanya terlebih dahulu dengan cara menyetrumnya berkali-kali Kembali ke Jenna dan Taylor yang sudah berhasil pergi dari markas psikopat itu Saat di tengah perjalanan Mereka bertemu dengan seorang pria botak yang mengendarai truk Derek Dengan kondisi yang ketakutan dan panik Mereka berdua pun mencoba meminta tolong pada pria itu Untuk diantarkan ke kantor polisi Lontos pria itu pun mau mengantarkannya Ketika sudah sampai Bukannya diantar ke kantor polisi Pria itu malah membawa mereka ke tempat pembuangan mobil rongsok Ternyata oh ternyata Pria itu merupakan salah satu bagian dari para psikopat Yang merupakan kakak tertua dari Owen dan Oswald Pria botak itu bernama Willard Kemudian Willard pun menyuruh kepada Taylor dan Jenna untuk berjalan Saat Willard akan membawa kedua gadis itu kembali ke markas Namun tiba-tiba Taylor pun harus tewas oleh si Oswald dengan cara menarik organ dalamnya keluar Setelah itu mereka membawa Jenna kembali ke ruang penyekapan Tanpa mereka sadari Jenna diam-diam mengambil sebuah pisau dan menyimpannya di kantong belakang Kemudian Willard pun memasukkannya ke ruangan lain Bersama dengan Clasty atau istri dari Steven Melihat kondisi Clasty yang sangat memprihatinkan Ditambah ia sedang mengandung atau renuh Jenna pun merasa kasihan kepadanya Dengan pisau yang dibawa oleh Jenna sebelumnya Ia pun mencoba membuka ikatan Clasty Dengan tujuan agar mereka bisa kabur bersama Setelah ikatannya berhasil terlepas Si Jenna malah memberikan pisaunya kepada Clasty Sementara Jenna sendiri mencoba mengecek apakah aman untuk kabur Akan tetapi Clasty yang sudah depresi dengan nasibnya Ia pun memilih untuk bunuhi diri Tak berselang lama Oswald yang mendengar keributan dari dalam ruangan Ia pun sangat terkejut melihat Clasty sudah tewas Dan mengira Jenna lah yang membunuhnya Karena Oswald menganggap bahwa Clasty adalah istrinya Dan anak yang dikandungannya itu merupakan anak dari Oswald Oswald yang marah pun langsung menghajar Jenna Namun tidak sampai tewas Sementara di tempat lain Willard berpapasan dengan Owen di jalan Disini Willard memberitahu kepada Owen Tentang adiknya yang berani membunuh Taylor Tanpa persetujuan mereka berdua terlebih dahulu Ya karena Oswald adalah adik terakhir Jadi tidak sopan jika melangkai kedua kakaknya Mendengar info itu Owen yang kesal pun segera pulang dan memarahi adiknya Setelah selesai memarahi adiknya Mereka kembali pada aktivitas seperti biasa Yaitu memutilasi jasad dari Clasty Sementara Jenna yang baru saja tersadar dari pingsannya Ia pun memanfaatkan momen itu untuk kabur Dan sampailah Jenna di mobil milik si Owen Di mobil itu Jenna menemukan Mike yang masih terikat di dalamnya Jenna pun langsung membangunkan Mike dan membuka ikatannya Bukannya segera kabur dengan mobil itu Mike yang melihat senjata shotgun malah berniat membalaskan dendamnya terlebih dahulu Meskipun Jenna sudah melarangnya Dasar polongok Dengan senjata di gegamannya Mike kembali masuk ke dalam Akan tetapi Mike tidak menemukan Owen dan Oswald Saat ia akan keluar Tiba-tiba Owen muncul dan langsung menghajar Mike Oswald! Pada akhirnya Mike berhasil membunuh Oswald Namun sayang Mike juga harus tertembak oleh Willard Yang kembali ke markas karena rokoknya yang ketinggalan Mendengar suara tembakan Mike Tak ada pilihan lain Jenna juga harus melakukan sesuatu Ia pun langsung ngababitkan golok tepat mengenai kepala Willard Hingga tewas Melihat kedua saudaranya sudah tewas Membuat Oswald sangat marah Maka dari itu ia melepaskan satu saudaranya lagi Yang bernama Oxford Namun dengan wajah seperti monster Mereka sengaja mengurungnya selama ini Karena orang ini sangatlah ganas Oswald sengaja melepaskannya untuk menyerang Jenna Dan pada akhirnya Jenna pun harus tewas dimangsa oleh monster itu Jitter Udah segitu aja Kampret emang gak ada yang selamat Anjay Meski begitu penampilan para pemeran utama sebagian besar cukup solid Sayangnya menurut saya pribadi Karakter Oswald diperankan kurang baik Yang digambarkan menderita penyakit mental Banyak elemen yang meresahkan dari film ini Jika film tersebut menonjolkan Seperti asal-usul mereka kenapa bisa menjadi seperti itu Bahkan terdapat salah satu kata dari Willard Yang mengatakan mereka menjadi seperti itu Setelah kepergian ibunya Dan di film ini tidak dijelaskan secara eksplisit Atas kematian ibu dari mereka semua Yowes mungkin sekitu way info di pusat menggabarkan Saya Dharma yang bertugas di area 51 Mengucapkan hatur nuhun Dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua Diberi kesehatan selalu Dilancarkan rezekina Dipermudah segala urus sana Sing sukses selalu Sampai jumpa di video selanjutnya Silahkan Bapak Hansip The One and Only penutupan Wassalamualaikum bro Kesehatan selamat ya